Bahwa upaya untuk terus bertumbuh itu di amini oleh setiap pihak dan tidak boleh ada di zona nyaman, tidak boleh terjebak di situ. Harus ada kesedihan untuk bergeser, melompat. Nah kita bicara lompatan, dari pandangan Bapak, mungkin boleh dibilang masih dalam hitungan bulan bergabung. Saya melihat Bapak melakukan identifikasi dari berbagai aspek, berdiskusi sering dengan tidak hanya direksi tapi juga senior leaders dan ada begitu banyak insight. Nah pada kesempatan kali ini kami ingin dengar apa yang menjadi gambaran dari Pagong selaku direktur utama PJB untuk bisa dipahami oleh teman-teman bahwa strategi ini, ini dan ini mungkin untuk kita kerjakan bersama. Ya, terima kasih Mbak Putri. Tadi saya sampaikan bahwa PJB inilah perusahaan yang memang sudah macer ya. Harus kita akui bahwa kompetensi daripada teman-teman PJBers ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Kita bisa bayangkan mesin yang sudah uzur seperti itu kok masih bisa lari gitu ya. Beroperasi dengan baik, betul. Faktanya demikian. Jadi misalkan kakek-kakek yang sudah 70 tahun tapi masih lari pagi gitu ya. Masih lari pagi gitu. Ya buktinya mesin-mesin ini masih bisa beroperasi gitu ya. Yang kedua, PJB ini pernah diamanahkan oleh pemerintah sekitar tahun 2014 kemarin. Mesin-mesin PLTU FTP1. Oke. Kalau Mbak Putri tahu FTP1 itu adalah mesin yang dibeli dari China gitu ya, dibangun oleh PLN. Dengan segala persoalannya, tidak sempurna mesin itu, waktu itu diserahkan kepada PJB. Dalam ketidaksempurnaan itu, kalau saya mengistilahkan itu CF lah istilah di kami Mbak ya. Kapasiti faktor artinya berapa persen sih produksinya. Waktu itu mungkin produksinya 50% lah, dari 100. Itu bukan kabar baik tentu saja. Bukan kabar baik. Dan itu menakutkan seluruh Republik ini. Kenapa? Karena sebagian besar itu kan dibeli, dibeli dengan pinjaman. Kita harus bayar bunga. Kalau kita punya, apa istilahnya, kita punya kandang ayam barangkali gitu ya. Ada 100 ekor tapi yang bertelur itu 40 ya gimana nutup bunga pinjaman kan begitu kira-kira. Jadi begitulah kondisi FTP-1 ini. Alhamdulillah teman-teman saya ini, PJB yang sangat hebat ini, dalam waktu sekian tahun, hari ini, semua pembangkit PLTU, ex-FTP-1 itu, Alhamdulillah semuanya perform hari ini. Bahkan ada yang sudah ketersediaannya itu 90%. Jadi saya bilang, saya sangat bangga dengan itu. Saya kira pencapaian dari teman-teman bagus banget. Dari yang semula hanya 50% meningkat menjadi 90%. Saya rata-rata 85 lah gitu ya. Tapi sudah ada yang 95%. Itu kerja pras yang luar biasa dan kerja cerdas tentu. Cerdas dari kawan-kawan ini. Saya coba dalami dengan teman-teman ini, bagaimana kalian bisa memulihkan itu. Ternyata, experiences, knowledge yang mereka miliki, semua dicurahkan ke situ. Artinya, Anda-Anda ini punya kompetensi yang luar biasa mengoperasikan mesin ini. Memelihara mesin ini. Ya kan? Merehabilitasi mesin ini. Dan itu dahsyat, Pak Gong. Dahsyat, gitu ya. Dengan itu, saya melihat bahwa ada potensi untuk melompat tadi. Jadi, energinya sudah ada untuk melompat. Sekarang masalahnya, kita mau melompat ke mana? Itu dia. Kan begitu, kan? Melompat ke mana kita? Boleh izin saya lanjutkan, Mbak? Boleh, boleh. Menentukan arah lompatan. Kita mau melompat ke mana? Karena kita bisnis listrik, tentu kita tidak boleh jauh-jauh dari situ, kan? Karena kita tidak mungkin masuk kepada bisnis yang sama sekali kita baru, kita belajar lagi. Tentu, di sekitar-sekitar situ. Yang pertama, tentu yang paling cepat untuk membangunkan sebuah harapan kepada teman-teman PJB ini, tentu ada dulu tambahan kapasitas. Oke, tambahan kapasitas. Tambahan kapasitas. Untuk membangun pembangkit baru, butuh waktu. Padahal kita waktunya terbatas. Jangan sampai semangat yang tadinya sangat membara itu tiba-tiba layu, gitu ya. Maka saya bilang kepada teman-teman, insya Allah saya akan berjuang, meyakinkan pembangkang saham kita, PLN. Kebetulan pembangkit-pembangkit PLN itu kan beberapa, itu kan kita operasikan. Jadi dipercayakan kepada PJB, mengoperasikan mesin itu meskipun kepemilikannya masih di PLN. Itu ya, Mbak, ya? Karena PLN sudah tidak memiliki unit, unitnya PLN loh, Mbak, ya? Bukan anak lah ya. Unit PLN di Jawa Bali ini memang yang mengoperasikan pembangkit. Kenapa? Sejak lama memang pembangkit ini sudah kami operasikan. Saya mau mengusulkan ke pembangkit PLN, kiranya aset-aset yang kami operasikan tadi, yang masih milik PLN, itu diserahkan kepemilikannya ke PJB. Itu kalau bisa itu ada sekitar 5.000 MB. Meskipun bukan mesin baru gitu ya, tapi paling tidak secara kapasiti akan bertambah, meskipun nanti dioperasikannya tidak maksimum sama halnya dengan ITP yang tadi, total kapasitas, total produksi yang kita hasilkan akan naik. Nah, ini kan akan membangun hope dari teman-teman ini ya. Dan kepercayaan. Dan kepercayaan memandu bahwa, yes, kita mulai bergerak nih, kiranya-kiranya gitu ya. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah kan berharap bahwa masa depan itu adalah energi baru terbarukan. Jadi, ke depan itu mungkin batu barengnya pada saatnya akan pensiung. Iya. Kenapa ya? Karena tentutan global ya, Paris Agreement itu sudah menghendaki bahwa karbon netral itu harus terjadi. Jadi, ada banyak peluang untuk tambahan kapasitas yang sifatnya energi baru terbarukan. Betul. Apa itu? Ada PLTA air, ada panas bumi, ada bayu gitu ya, ada juga sinar matahari gitu. Jadi, kalau begitu ada dong peluang buat PJB untuk bisa meningkatkan kapasitasnya kan. Mudah-mudahan dengan kapasitas kompetensi yang sudah kita miliki, PLN sebagai pembangun saham kita memberi kepercayaan buat PJB untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pembangkit EBT tadi. Iya. Itu kira-kira mimpi keduanya. Untuk itu, kita sedang menyampaikan beberapa proposal ke PLN, karena kita adalah anak perusahaannya PLN, yang 99,9% milik PLN gitu ya. Dan kita sudah pengalaman, apa sih salahnya kalau kami diberi kesempatan, gitu. Dan kepercayaan. Kepercayaan untuk membangun itu. Sehingga kapasitas yang tadinya akan turun, mungkin akan berhenti pada saatnya, akan di-replace dengan pembangkit-membangkit yang EBT tadi. Jadi, proposal ini pengajuan untuk membangun pembangkit EBT baru? Baru. Gitu, Pak. From the very start? From the very beginning? Wow. Itu mimpi kita. Wow. Kemudian ketika membangun ini, kan tidak mungkin di Jawa Bali lagi semuanya. Kan begitu ya, Mbak? Betul. Karena Indonesia dari Sampang sampai Merauke, meskipun nama kami PT Pembangkitan Jawa Bali, kan nggak salah juga kami punya di Hace, punya di Papua, gitu ya. Layanan se-Indonesia. Iya. Jadi, mungkin hadirnya pembangkit EBT yang skala besar, gitu ya, itu mungkin baru mulai hadir tahun 2025 lah, gitu ya. Kenapa? Karena sekarang lagi over capacity, gitu ya. Kalau over capacity ditambahin lagi kan makin banyak yang ideal nanti. Betul. Jadi, dugaan kita itu tahun 2025 lah, mulai skala besar. Tapi menuju tahun 2025... Harus dipersiapkan sejak sekarang. Apa salahnya? Kita belajar, gitu ya. Belajar dengan kecil-kecil dulu. Apa itu yang kecil-kecil itu? Contoh saja mungkin Mbak Putri tahu Pulau Bawayan. Iya. Bawayan itu pertumbuhan listriknya cukup bagus. Di sana itu ada mesin yang bahan bakarnya gas. Gasnya itu kita bawa dari Gersik. Mahal banget. Jadi, kalau lah saya bilang, berapa sih biaya listriknya per KWH? Itu hampir Rp4.000. Rp4.000 per KWH. Karena bawa gas dulu dari Gersik, sana terus dikompres dulu di sana, baru nyalakan ke mesin. Logistik kosnya besar. Terus kita coba propose ke Bapak-Bapak kita di PLN, Pak izin, saya tambahkan kapasitas di sana, namanya PLTS, saya beli baterai, lalu saya hybrid dengan PLTMG tadi. Sehingga kapasitas permintaan yang meningkat, saya supply dengan tambahan PLTS. Berarti kalau itu berhasil, saya sudah punya contoh satu pulau di situ, gitu ya, Mbak ya? Pembuktian. Pembuktian. Kita juga sudah mulai lakukan identifikasi pulau Kangian. Kangian. Itu juga di sana PLTD. Minyak, Mbak. Minyak itu mahal banget. Tentu. Pulau-pulau seperti ini, mungkin di Jawa Bali ini banyak lagi yang kecil-kecil, ya. Tapi di luar Jawa Bali, sangat lebih banyak lagi, gitu ya. Mbak Putri tahu, kalau ke pulauan Rio itu kan pulau semua itu. Betul. Sesuai nama provinsi, ya. Maluku itu kan pulau semua, ya. Ke pulauan, betul. Pasti pakai minyak lagi di sana itu. Ya. Masyarakat itu pasti tumbuh, gitu ya. Gimana pertumbuhan ini kita penuhi dengan membangun PLTS, yang skala kecil-kecil dulu. Satu megawatt, gitu. Atau 500 kW, gitu. Mudah-mudahan nanti selama 4 tahun ke depan ini, ini sudah memberikan experiences yang kuat buat PGD, sehingga nanti ketika pasar itu benar dimasuki oleh pembangun yang skala besar, kita udah siap. Dengan berbagai skema bisnis, lah. Tidak mungkin juga kita 100% kita bangun, gitu ya. Betul. Karena kalau uang yang terbatas, lalu kita memiliki sendiri tentu kapasitasnya kecil. Ya. Tapi kalau kita bermitra dengan orang, gitu ya, dengan uang yang 100, mungkin bisa 10 kalinya. Betul. Kita bangun. Ayo terus kita bangun, kita bangun, kita bangun. Itulah mimpi yang kedua, Mbak. Artinya peluang kolaborasi dengan pihak-pihak di luar BUMN pun sebetulnya sangat tersedia. Dan PJB sudah berpengalaman di situ. Wow. Tidak, PLTU Cilacet itu kami hanya punya 49, Mbak. Persen. Saham. Saham, gitu. Tapi kapasitasnya sekarang 2260 MW. Wah. Tidak, ada PLTU Jawa 7. Udah jadi beroperasi sekarang. Kami cuma punya 30. Wow. Cirate itu kami punya 51. Sebentar lagi tahun depan beroperasi. Beroperasi. Terafung. Sekarang sedang dikonstruk juga PLTA Batang Turun namanya di Sumatera sana. Oh. Cuma 25 persen. Nah, jadi kami pingin seperti itu. Ya. Ya, tidak apa-apa minoritas, tapi kami ada di situ. Kira-kira gitu. Betul. Sehingga semakin banyak kami ikut, semakin banyak, meskipun bukan kami punya 100 persen. Ya, ya. Itu, itu mimpi yang kedua, Mbak. Kira-kira begitu. Lalu, lompatan apa lagi? Gitu ya. Istilah kami itu beyond KWH. Beyond KWH. Beyond KWH. Gak sekedar jual listrik nih. Karena jual listrik itu kan tergantung demand-nya kan. Iya. Betul. Dan semua mau bermain di situ. Kenapa kita bermimpi tentang beyond KWH? Tadi saya sampaikan bahwa kompetensi dari teman-teman ini kan luar biasa. Mesin-mesin yang dioperasikan itu kan mesin Jerman, mesin Jepang. Tentu Jerman sama Jepang itu jual juga dong mesin yang sama di negara lain. Ya. Ya, kalau kita bisa perform merawat mesin tua itu sampai 70 masih bisa lari. Jangan-jangan di sana juga yang 50 tahun usianya. Bisa juga dong kita buat lari gitu lah. Betul. Kita kira-kira kenapa kita gak pergi ke negara tetangga gitu ya. Nah, itu yang kita coba bidik. Mengoperasikan pembangkit, merawat pembangkit, melakukan overhaul terhadap pembangkit mesin listrik ini. Kita coba copy paste dari Indonesia ini ke negara ASEAN, ke negara Timur Tengah misalnya begitu ya. Menjual kompetensi yang sudah dimiliki. Menjual kompetensi tadi gitu. Jadi, kita juga bantu pemerintah bawa divisa kan begitu ya. Tentu. Nah, gitu. Itu yang mau kita coba. Karena saya yakin teman-teman ini bisa. Apalagi kalau Mbak Putri lihat, misalnya Timur Tengah. Itu kan negara kaya. Mana mau orang kerjaan kasar seperti itu. Iya kan? Ya udah, kita yang datang, tenaga kerjanya kita, ekspertnya kita bawa. Mungkin tenaga kerjanya. Mungkin di area Indonesia, mungkin dari Bangladesh, mungkin dari mana-mana. Alhamdulillah kita punya PJP Akademi. PJP Akademi ini, Mbak, ketika dulu mesin FTP1 tadi yang saya sampaikan itu diserahkan ke PJP. Awal pertama kali. Kan enggak ada operatornya itu. Iya. Kita rekrut orang, kita ajarin, ngoperasikan PLTU ini, kita ajarin. Jadi ya. Loh, kalau itu kita ajarin lagi orang lain, gimana di sana gitu loh. Iya. Itu yang kedua yang ingin kita lakukan. Kita keluar dong dari sini, dari daerah apa ya, daerah bisnis kita yang ada sekarang. Ayo dong keluar. Itu kalau keluar negeri. Di dalam negeri juga banyak sebenarnya, Mbak, potensi yang selama ini ya PJP, karena memang fokus di sini, backup PLN ya di sini. Di luar itu banyak IPP sekarang, swasta punya. Ada juga industri-industri yang punya pembangkit sendiri. PGB bisa dong ngerawat itu. Memberikan pelayanan untuk melihara pembangkit yang dimiliki. Nah, kalau kita bisa offer mereka dengan cost yang lebih murah, quality yang sama gitu ya, why not gitu ya. Itu kira-kira potensi bisnis yang, ayo kalau kita sama-sama mau, bisa. Tapi bagaimana caranya? Kita harus komunikasi dong. Betul. Dengan mereka gitu ya. Tentu. Sebelum komunikasi, kita harus yakin dulu dong bahwa kita bisa gitu. Karena kalau kita masih, saya kan pegawai PJB. Saya di sini aja kan digaji. Yaudah, tunggulah grafik tadi gitu ya. Sepuluh tahun. Nah, tunggulah grafik gitu loh, Mbak. Jadi, itulah lompatan ketiga yang kita lakukan. Bion KWH itu ada juga sebenarnya, di bisnis PLN sendiri pun masih ada yang lain yang selama ini. Ya, PJB itu karena merasa itu bukan core bisnisnya yang nggak masuk ke situ. Contoh sederhana gini, Mbak. Kalau, Mbak Putri, misalnya ada satu, lihat pabrik gitu ya. Saya biar-biar lebih ekstrim, pabrik sarung pangan dah. Langsung kebayang. Ya. Kalau misalnya lagi terjadi proses produksi, tiba-tiba kedip nih lampu. Kira-kira yang ukuran sarung tangan tadi bisa mengecil atau membesar toh? Secara kualiti bisa berubah. Berubah kan? Nggak sesuai standar. Iya. Artinya ada potensi loss dong bagi industri itu kalau terjadi kedipan ini. Betul. Ada alat sekarang tersedia di pasar itu yang bisa meredam atau mengeliminasi kedipan itu. Gitu ya. PJB tawarkan dong. Tawarkan dong service itu kepada industri itu. Karena PJB sudah punya teknologi itu. Punya. Jadi, ya kalau itu kita mau, loh berapa banyak industri yang butuh itu gitu. Ya, ya. Ya kita nggak usah ngambil margin grade gitu ya. Toh ini dalam rangka membantu menjual listriknya PLN gitu ya. Betul. Tapi sustainability-nya ada, margin kecil-kecil ada, yaudah. Resources yang ada banyak ini tadi kan tidak jadi idle gitu. Itu potensi berikutnya. Yang kita coba mengarah ke sana. Ada lagi sebenarnya masih berkaitan dengan seperti itu industri tadi, pabrik-pabrik besar tadi, apalagi yang brand-brand internasional. Ya. Mereka itu sekarang mulai dituntut untuk menggunakan renewable energy. Oke. Gitu ya. Tapi kan nggak mungkin 100% renewable energy kan, nggak tersedia gitu. Tapi kalau misalnya di dalam sistem listrik PLN ini sudah ada renewable energy-nya, say misalnya 15% gitu ya. Kita bisa declare dong kepada industri itu. Betul. Ya mau nggak saya tawarkan menjadi 25%? Caranya, ya gue tambah 10% kan begitu ya. Apa itu 10%? Saya pasangin kamu PLPS, saya pasangin kamu PLT Bayu untuk menutup 10%-nya. Tapi harganya ini beda dong. Nah ini potensi juga sebenarnya yang bisa kita garap. Yang salah satu ini ya teman-teman ini belum-belum berpikir ke situ. Saya dengar cerita pagong, peluang ada di mana saja ya. Dan dengan prinsip sedikit marginnya, tapi kali banyak, tersebar, merata, kali sering, jumlahnya akan menjadi banyak dan itu bagus untuk pertumbuhan pendapatan PJB. Jadi nomor satu memang membangun confidence bagi keluarga besar PT. Yakin dulu, bahwa kita bisa gitu. Jangan-jangan Mbak Putri juga besok-besok sudah nggak mau lah, saya pingin EBT dong. Ya nggak salah, saya bawain aja PLTS ke rumah Mbak Putri. Kira-kira, itulah potensi-potensi yang kita lihat. Mungkin terakhir, potensi apa lagi yang ada. Kemarin, JM Pus Diklat kita, PJB Akademi itu, ngeluh ke saya. Pak, saya ditarget KPI beyond KWH 500 juta. Oke, oke. Terus, saya mau jual apa Pak? Sederhana saya bilang. Ini semua orang PJB ini belajar di PJB Akademi. Belajar buka baut, belajar membetulkan mesin, belajar macam-macam. Sangat teknis sekali, selain manajerial. Coba tanyain teh, teman-teman engineer ini. Bagaimana mereka dulu ketika mahasiswa semester 3 misalnya? Terbayang nggak di PLTU itu apa? Ya pasti nggak terbayang. Karena dia hanya bawa diktat sama paling punya laptop gitu ya. Betul. Apalagi dalam-dalamnya seperti apa gitu. Loh, ini kan ekspertisnya ada di sini. Coba pikirkan gimana caranya memberikan seminar kepada anak-anak mahasiswa itu. Orang lain seminar satu hari berapa? 500 ribu. Ibu tawarkan aja 200 ribu. Mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik Mesin se-Indonesia Raya ini berapa banyak gitu ya. Betul. Sekarang ada Zoom kan gitu ya. Betul. Nanti di sini hanya engineer kita dari ketintang sini. Seminar, gantian, 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu. Tapi pesertanya tuh seluruh perguruan tinggi se-Indonesia Raya gitu. Dan mereka belajar apa yang betul-betul dikerjakan. Teril gitu loh. Yang tidak didapat di bangku kuliah. Karena dosennya juga mungkin jangan-jangan gak pernah ngeliat mesin. Bukan praktisi. Akan berbeda tentu kan? Akademisi dengan praktisi. Kira-kira. Yang membuat, menciptakan uang tuh menurut saya dengan resursus sebesar ini. Peluangnya banyak. Sangat-sangat mudah. Gitu loh mbak. Kita coba kemarin ketika COVID gitu ya mbak ya. Kada kelangkaan oksigen, saya kumpulin beberapa orang. Apa yang bisa kita bantu? Ternyata, ternyata mbak. Ini menarik nih. Di semua pembangkit kita itu ada fasilitas namanya H-Hidrogen Plan. Hidrogen Plan ini adalah peralatan yang mengambil air. Diambil air tuh. Kemudian air tuh kan H2O ya. Betul, H2O. Dipisah. Hidrogennya diambil untuk pendingin kondensor. Oksigennya dibuang. Ternyata kita tangkap gini. Gak jadi dibuang. Kita tangkap sekarang kita bisa bantu pemerintah untuk nyerang oksigen. Saya bilang, iya gak apa-apa. Gak usah dibayar gak apa-apa. Tuh dibuang kok selapa ini. Tapi sekarang bermanfaatnya. Namanya kenyawa orang gitu ya mbak? Nyawa manusia. Betul. Anda bayangkan kalau itu sesuatu yang bisa nilai ekonomisnya bisa dihitung. Itu kan pendapatan tau. Ya, ya. Betul. Terakhir, kemarin saya kumpulkan teman-teman. Sudah berapa puluh tahun PLTA Cirata. Ada yang bilang 38 tahun. Makanya GM-nya. Mas Oca. Sudah pernahkah masyarakat di Cirata itu paden duren? Hah? Arahnya kemana nih pak pertanyaannya? Gak pernah dong. Ya gak pernah. Ya karena kita cuma nampung air doang. Ya. Gana itu kan. Ya. Padahal sekitar itu kan tanah kita. Ya. Ada sekitar 450 hektare gitu mbak. Tanah PJB. Dari dulu gak pernah ditanami tuh duren. Jadi tidak produktif tanah itu? Ada kayu semak-semak melukar di situ. Oke. Oke. Coba kalau dari dulu tanami duren, tanami aren gitu ya. Selama lebih dari 30 tahun. Sekarang mungkin masyarakat situ sudah menjadi pelindung terhadap PLTA itu. Kenapa? Karena dia misalnya ambil. Panen. Aren tuh apa sih? Nira ya. Nira. Nira. Betul. Ya Nira itu kan ekonomis feelnya tinggi mbak. Jadi satu hari itu Nira itu bisa panen dua kali. Sekali panen pagi itu lima liter. Jadi satu hari sepuluh liter. Saya agak curiga nih. Bapak jangan-jangan petani juga diam-diam. Paham betul. Saya kan tadi saya bilang orang kampung. Jadi satu hari itu sepuluh liter. Iya. Itu kita jual aja di pinggir hutan itu. 10 ribu. Per liter. Berarti setiap tandannya Nira itu, aren tadi, 100 ribu tambah. Kalau ada 400 ribu liter lu. Gak tau saya berapa. Apalagi ada pabrik dalam skala besar, butuh supply. Jadi kalau mau dikonversi lagi jadi gula, jadi apa, itu hal lain. Tentu butuh regulasi untuk pemanfaatan rahan itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan itu pasti bisa. Itu kita punya. Betul. Kita cuma buat bagaimana skema bisnisnya dengan masyarakat. Betul. Sharing, apa ya. Benefit sharingnya gimana, kita tinggal buat aja. Biarin masyarakat itu yang melindungi di situ, yang ngerawat. Udah, pokoknya bagian PGP 25%, sisanya ambil. Bisa saja seperti itu. Ini menarik, karena CSR sekaligus. Yes. Jadi kita tidak mau bagi-bagi uang, bagi uang. Tidak. Ajarin mereka, sehingga produktif, kita juga dapat videonya. Ya itu, ya mungkin banyak lagi hal-hal lain yang saya belum tahu detailnya seperti apa. Tapi saya yakin kalau, apa tadi, common enemy-nya kita timbulkan, kita tunjukkan ini caranya, saya kira orang akan mau berlari ke arah itu. Hanya dengan itulah, insya Allah, kalau teman-teman ini bisa sama, satu tujuan, kita gerakkan bersama. Apa yang tadi, enemy tadi, yang menakutkan kita, insya Allah dia akan membalik. Dan growth dan sustenabilitas akan terjadi. Insya Allah, kita bersama meyakinkan pemegang saham kita, agar program yang bagus ini didukung. Dan bisa berjalan. Bisa berjalan. Kira-kira gitu, Mbak Putri. Luar biasa. Pak Gong, Matu Hasil, dan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali, ketika bahkan kompetitor dirampu sebagai mitra. Ini peluang luar biasa. Dan ketika masyarakat di tempat sekitar, di mana unit-unit pembangkit listrik yang dimiliki dan dikelola PJB, justru menjadi peluang bagi mereka untuk ikut memiliki dan melindungi. Ya, masalah. Karena ada rasa memiliki. Ini luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan jalan untuk bisa diterapkan di seluruh Indonesia, bagi PJB akan dimudahkan. Dan nantinya akan menjadi percontohan yang sangat membanggakan bagi PLN Group. Amin. Amin. Pak Gong, terima kasih, Mbak Putri. Terima kasih, Mbak Putri. Masalah. Kami dukung selalu. Terima kasih untuk perbicaraan hari ini. Pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih, Pak Gong. Terima kasih, Mbak Putri. Terima kasih.